Saya mau nyampein dua hal Bu, umatnya Nabi Musa banyak gak? Umatnya Nabi Ibrahim banyak? Umatnya Nabi Muhammad SAW banyak gak? Tugasnya para Nabi itu ngapain? Ngeberesin umatnya kan? Ya enggak? Allah percaya kepada mereka semua Dan diberikan tanggung jawab untuk membereskan umat Bu, jodoh ibu itu juga bagian daripada itu Jangan kecewakan Allah SWT Dengan mengajukan cerai atau menggugat Anggap aja kalau lakinya bandel Pulang mabok, mukul ibu Jangan dipotong nih ibu ya Jangan dipotong ya Ntar viral nih ya Misalnya Ibu ngadunya sama Allah Ya Allah saya terima dia Dan akan saya buat dia menjadi orang yang lebih baik lagi Ibu doain, ibu zikirin, ibu rukyah tu'ayar Kasih dia minum Barangkali ada jin di dalam badannya Barangkali itu bagian pertama Kalau kuat nahannya Kalau mukulnya cuma yang gak menyakitkan Kalau mukulnya menyakitkan baru Aduin kepada siapa? Kepada orang tua dulu Tidak juga membukar aib Aduinnya kepada orang tua Supaya mendapatkan nasihat dan solusi Kalau enggak juga baru kepada pihak yang berwenang Karena sudah mulai melakukan penyiksaan dan kejahatan Tapi langkahnya begitu dulu Aduin nama Allah dulu Ya Allah saya terima laki saya Kan waktu itu ibu yang terima Ibu yang pilih Waktu gobil tu Saya terima nikahnya dan kawinnya Ibu juga terima Karena itu ibu mesti terima dulu Karena kita laki-laki Juga menerima ibu apa adanya Waktu 60 kilo kita terima ibu Sekarang udah hampir 100 Kita tetap terima Waktu mulus kita terima Waktu udah mulain Beluak juga udah kita terima juga Artinya saling terima dulu Barangkali ada masalah atau apa Terima dulu Dan jangan sampai ngambil keputusan sesaat Biasa Laki-laki Kayak ibu juga Kalau ibu ada zona kemalasannya Ada zona lagi dapetnya Laki-laki ada zona kenakalannya Apa itu? Istikparnya kata ustad barusan Istikpar karena kebanyakan Lihat micet Kebanyakan lihat tiktok Akhirnya salah lihat Hati-hati algoritmanya Sebegitu kita lihat beberapa detik Dia akan sajikan yang baru Maka itu yang ada begitu Itu buru-buru di scroll Buru-buru di scroll Supaya yang datang kepada kita Kebaikan-kebaikan doang Nah pihak bapak-bapak juga Mohon izin nih Yang seperti itu Akibat daripada syaitan Yang lagi bisikin kita Allah takdirkan Kalau kita pakai kacamata iman Kalau ini kacamata murahan Kacamata iman Kalau Allah Kita lihat Kacamata iman Istri atau wanita Tidak ada yang buruk Lihatnya pakai kacamata iman Hidungnya mancung Cantik Hidungnya pesek Lucu Kan KDRT Kejahatan Kan mulanya dari situ Nggak ada sakinah Mawadawarohmah Rambutnya panjang Anggun Rambutnya pendek Sportif Ngemesin Lihat Pakai kacamata iman Artinya jangan pernah Wongkong ini Kok dibanding Banding Ada bener juga Tuh lagu Kalau kata orang Betawi To love Stop comparing Untuk berhenti Berhentilah Untuk mencintai Berhentilah Membanding Bandingkan Yang itu kok Kurus Enak Dibawa kondangan Kalau yang ini Agak gemuk Enak Diajak jalan Gemoy 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 Bibirnya tipis Cantik sekali Kalau ini Bibirnya tebal Anti slip Anti slip Yang saya mau bilang Adalah Kalau Lihatnya pakai Kacamata iman Itu kejahatan Rumah tangga Yang tadi Ibu curhatin Itu nggak bakal terjadi Karena Lihatnya pakai Kacamata iman Kita menerima Apa adanya Kan Rasulullah Yang ngajarin Kalau kita lagi Di luar Duduk Lihat sesuatu Yang terdarik Dari seorang wanita Apa kata Nabi Pulang Pulang Karena yang dimilikinya Istrimu juga memilikinya Dan itu berlaku Bagi yang Bukan anak kos Kalau anak kos Pulang Dilihat siapa Dilihat ibu Kos Jadi begitu ya Urutannya begitu ya Adukan kepada Allah Bacain Kulhu Al-Falak Anas Ayat kursi Tiupin Kasih kopi Pakai air itu Beneran bu Beneran tiup Itu insya Allah Ada manfaatnya Itu yang namanya Rukiah mandiri Doain terus Tahajudin terus Buat dia Bacain kulhu Terus buat dia Solat tasbih Untuk minta Dia diampunin Jangan ada Dendam sedikitpun Nih Saya Allah Akan bukakan hatinya Pelan-pelan Begitu Selamat menikmati